Halo guys, balik lagi di channel di video kali ini kita akan membandingkan 3 buah apk google camera versi 7.3 terbaru saat ini yaitu original gcam nya dari arnova ultra cam dan juga tiger cam atau TR cam manakah yang lebih bagus? simak terus jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like share dan subscribe ya guys agar kalian tidak ketinggalan video video menarik lainnya dari channel ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa kali ini kita akan membandingkan 3 buah apk yang banyak di request di channel ini original gcam, ultra cam dan TR cam ketiga versi ini basisnya sebenarnya sama ya guys yaitu google camera versi 7.3 tapi ada beberapa komen di video saya sebelumnya yang mengklaim bahwa TR camera lebih baik dari yang lain ada juga yang bilang bahwa ultra cam lebih bagus tapi setelah saya coba ketiga apk ini memang di beberapa situasi terdapat sedikit perbedaan terkadang ultra cam lebih bagus tapi adakanya TR cam bisa sedikit lebih baik tapi perbedaan itu akan bisa kita temukan jika kita benar-benar memperhatikan atau sengaja ingin mencari tahu bedanya namun secara keseluruhan sih saya merasa hasil ketiganya cukup seimbang saya telah melakukan sedikit perbandingan dari ketiga aplikasi ini dengan menggunakan HP yang sama yaitu Redmi Note 8 untuk gcam arnova dan ultra cam bisa di install bersamaan tanpa perlu aplikasi tambahan tapi untuk TR cam kalian harus menginstallnya via applauner untuk cara install menggunakan applauner bisa kalian lihat di channel youtube tech reviewer yang lain ya guys sudah banyak kok yang membahas soal aplikasi ini sekarang kita lanjut ke perbandingan hasil dari ketiga pk ini dari foto-foto ini dapat kita lihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari ketiganya baik ketajaman gambar, dynamic range, maupun saturasi warna yang dihasilkan memang TR cam memiliki sedikit kelebihan pada interface nya yang memiliki tambahan beberapa shortcut yang cukup memudahkan bagi kita saat menggunakan apk ini seperti tombol untuk mengaktifkan model astrofotografi, light painting, lip picture, exposure compensation, focus tracking dan white balance namun secara hasil menurut saya ketiganya masih sama bagusnya tidak ada yang benar-benar dominan sekarang kita masuk ke cara install dari ketiga apk ini di beberapa video saya sebelumnya banyak sekali pertanyaan soal link download yang saya bagikan ada juga yang menyarankan agar selain tutorial cara installnya agar disertakan juga panduan cara downloadnya untuk itu di video kali ini saya akan menunjukkan tahap demi tahap cara instalasi gcam ini mulai dari cara download file apk nya hingga aplikasinya bisa digunakan langkah pertama silahkan kalian klik link download yang ada di deskripsi video yang nantinya kalian akan diarahkan ke web google camera port apk pertama yang akan kita download adalah gcam arnova beta final jadi kalian klik nama modelnya yaitu arnova beta lalu kalian klik link paling atas ini dengan kode versi 00510211 saat di klik maka secara otomatis ponsel kalian akan langsung download apk tersebut untuk file konfigurasinya kalian klik link bertuliskan konfig di baris kedua ini lalu pilih file konfig yang sesuai dengan jenis smartphone kalian misalnya Redmi Note 8 jika terdapat file lebih dari satu coba kalian gunakan file tersebut satu persatu mulai dari file konfig yang pertama nanti jika kalian kurang puas dengan hasilnya coba lagi dengan file berikutnya dan begitu seterusnya jika sudah sekarang kita download file apk yang kedua yaitu tr-camera dari modders yang bernama tigger pilih tr-camera versi 5 ini lalu tinggal kalian klik dan secara otomatis file nya akan di download begitu juga dengan file konfigurasinya klik link konfig ini dan pilih file konfig nya sesuai jenis smartphone kalian untuk apk yang ketiga yaitu ultra cam pilih nama moddersnya yaitu ultra m8 lalu klik file apk versi 4.1 ini kenapa saya tidak memilih menggunakan versi 5 ini karena setelah saya coba untuk di red note 8 versi ini kurang cocok dan masih sering force close tapi bagi kalian yang mungkin menggunakan smartphone tipe lain saya sarankan untuk mencoba versi terbaru ini dan jika versi terbaru atau versi 5 ini bisa cocok dengan smartphone kalian sebaiknya gunakan yang terbaru saja guys agar versi apk kalian bisa lebih up to date sedangkan untuk file konfigurasinya cara download masih sama seperti dua apk sebelumnya setelah filenya di download masuk ke folder download lalu cari file apk yang sudah di download tadi kemudian klik atau install file apk nya seperti biasa jika sudah buka aplikasinya lalu berikan persetujuan pada semua perizinanya langkah berikutnya buat folder penyimpanan file konfigurasi dengan cara buka aplikasinya klik ke bawah di layarnya kemudian masuk ke setting setelah itu cari pengaturan save XML silahkan buka lalu klik save ketik nama apa saja lalu pilih simpan khusus untuk gcam arnova foldernya sudah satu dengan foldernya ultracam ya guys jadi kita tidak perlu membuat lagi tapi jika kalian hanya ingin menginstall gcam nya arnova tanpa ultracam cara setting lengkapnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang link videonya bisa kalian klik pada card di pojok kanan atas jika sudah semuanya keluar dari aplikasinya lalu masuk ke file manager masuk ke folder download lalu cari file konfigurasi yang telah kita download tadi kemudian kalian klik copy atau cut setelah itu tempel file tadi di folder yang telah kita buat sebelumnya untuk file konfig nya gcam arnova dan ultracam kalian masuk ke folder gcam buka folder config 7 lalu tempel file nya disini sedangkan untuk trcam kalian buka folder yang bernama tr camera buka folder XML config lalu tempel file nya disini jika sudah masuk lagi ke masing-masing aplikasi lalu ketuk beberapa kali di bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul pilihan konfigurasi seperti ini pilih file yang sesuai lalu klik update atau restore dan selesai sekarang aplikasinya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa oke guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax